Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today students? Alhamdulillah We are fine and very well, thank you Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 Subtema 2, pembelajaran 4 Yaitu kegiatan di siang hari Oke, before Ustada start our lesson today Let's read Basmalah together Bismillahirrohmanirrohim Thank you Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di layar Nah, ada gambar apa di sana? Bagus sekali Udin, Edo dan teman-teman sedang bermain bola Yuk kita membaca bersama-sama Siang ini Edo bermain bersama teman-teman Edo dan teman-teman bermain kucing-kucingan Permainannya menggunakan bola Salah satu teman Edo jadi kucing Yang lain melingkar mengelilingi kucing Edo mulai menendang bola Bola ditendang ke arah teman lain dalam lingkaran Bola tidak boleh tersentuh kucing di tengah Yang gagal akan jadi kucing-kucingan Mereka bermain dengan gembira Nah, ya Jadi disini ada gambar Edo dan teman-teman Sedang bermain kucing-kucingan dengan menggunakan bola Bagus sekali Setelah bermain Edo pulang ke rumah Sampai di rumah Edo berganti pakaian Sambil istirahat Edo mengambil kartu-kartu kata Edo menyusun kartu-kartu kata itu Menjadi sebuah kalimat Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak ya Kalimatnya seperti apa Yuk kita simak selanjutnya Iya Ini adalah tugas anak-anak Jadi setelah membaca teks tadi Ustazah memberikan anak-anak tugas Pada halaman 60 dan 61 Apakah itu? Nah, ini dia Buatlah kalimat dari kata-kata di bawah ini Anak-anak diminta untuk membuat kalimat dari kata-kata di bawah ini Seperti kata pulang Siang Makan Istirahat Tidur Dan membaca Jangan lupa Minta koreksi Atau Minta bimbingan orang tua kalian di rumah ya Biar jawabannya betul semua Oke, selanjutnya adalah Siang ini Dayu berlatih menari Dayu melakukan latihan gerak lambat Contoh tarian dengan gerak lambat adalah Tari serimpi Dayu berlatih gerak lambat dengan diiringi lagu Dan lagu yang mengiringi adalah lagu kupu-kupu Nah, ini dia contohnya Dayu berlatih menari dengan menggunakan gerak lambat Oke, sekarang yuk Ustazah akan memperlihatkan anak-anak bagaimana cara menari dengan gerakan lambat Yang pertama adalah rentangkan tanganmu ke samping Lalu Turunkan tanganmu ke bawah Setelah itu Naikkan lagi tanganmu ke atas Untuk mempraktekkan gerakan ini Jangan lupa Anak-anak harus mempraktekannya dengan pelan-pelan ya Karena ini adalah merupakan gerak lambat Baik, berikut ustazah akan memberikan video Contoh bagaimanakah menari dengan menggunakan gerak lambat Yang diiringi oleh lagu kupu-kupu Simak baik-baik ya Nah, ini dia Contoh menari dengan gerak lambat Yang diiringi lagu kupu-kupu Yuk kita simak bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, anak-anak sudah tahu kan Bagaimana cara menari dengan gerak lambat Yang diiringi oleh lagu kupu-kupu Setelah ini Silahkan anak-anak mempraktekannya bersama orang tua di rumah ya Menarikan kupu-kupu dengan gerakan lambat Bisa ya, anak-anak praktek di rumah bersama orang tua? Oke, demikian dari ustazah Ustazah akhiri pelajaran kita hari ini Sebelum ustazah akhiri Yuk kita membaca hamdala bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh